Intro Areski Belar dan Lesti Kejora mendapat uang sekopar dari bos DNA Pro Hal tersebut sempat dipamerkan oleh pasangan ini lewat media sosial Siapa sangka, kini uang tersebut dipermasalahkan karena robot trading DNA Pro Kau diduga termasuk penipuan investasi bodong Hal tersebut menuai perhatian dari Wanda Hamidah Terkait hal tersebut, Wanda Hamidah mengaku terganggu dengan seringnya pasangan tersebut menerima uang dari orang lain Terganggu nurani saya sama gambar ini Kan mereka berdua sudah amat sangat kaya raya tulis Wanda Hamidah dalam akun Instagramnya Wanda Hamidah menilai orang yang sudah kaya raya seperti Lesti Kejora dan Areski Belar Seharusnya malu menerima uang dari orang lain Kenapa harus pamer dikasih uang sekopar? Gue kalau sudah kaya sih malu dikasih orang duit Terus pamer, gue miskin aja malu dikasih orang duit Sambung Wanda Hamidah Selain itu, Wanda Hamidah juga mengutarakan rasa herannya Dua sejoli tersebut sembarangan menerima uang dari orang lain Kalau dikasih orang duit, lo mikir gak sih motifnya apa? Ujar Wanda Hamidah Dengan nada setir, Wanda Hamidah menilai Lesti Kejora dan Areski Belar kehilangan akal sehat Sehingga sembarangan menerima uang Apa sudah kehilangan akal sehat sampai khilaf? Gak bisa mikir motif kata Wanda Hamidah Sementara itu, beberapa netizen mengecam tanggapan Wanda Hamidah Yang dianggap tidak ada kerjaan mengurusi orang lain Nyindir muluh nih cewek satu ini Udah gak ada kerjaan apa ya? Tulis seorang netizen Gak usah lah ngurusin orang lain Ujar netizen lain Nimbrung aja si Wanda Ungkas netizen lain Sebelumnya, Areski Belar dan Lesti Kejora sebelumnya Sempat diberi amplop tebal oleh Denny Salmanan Saat pesta pernikahan Mereka juga menerima uang sekopor dari bos DNA Pro Stephen Richard yang diduga bernilai 1 miliaran rupiah Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf